Klasemen perolehan medali SEA Games 2023, Kamis malam 11 Mei, Indonesia belum tembus tiga besar. Ponting Indonesia masih tertahan di posisi keempat kelasemen sementara perolehan medali SEA Games 2023, sementara Kamboja kembali merebut peringkat kedua pada Kamis malam 11 Mei 2023. Indonesia menambah enam emas pada Kamis. Selain dari jabang olahraga balap sepeda, medali emas juga diperoleh dari musuh lewat Muhammad Tafa Golden Boy yang tampil di nomor gabungan Jiansu dan Kiansu Putra. Sementara tim belutang kes putri meraih perak, sobat putra berhasil menjabat emas untuk nomor bergung. Serikan di Esports VV, Indrawati dan kawan-kawan juga turut menyubang emas untuk nomor Mobile Legends Bang Bang Putri. Tambahan emas juga diperoleh dari perenang muda Felix Victor di Berlin. Setelah memecahkan rekorasi games nomor 50 meter gaya dada putra pada babak penisihan, perenang berusia 17 tahun itu akhirnya menyabat medali emas. Medali emas juga dipersembahkan oleh Ricky Martin Simbolon dalam debut manisnya di SEA Games 2023 pada jabang atletik nomor lari 10.000 meter putra. Perolehan 6 emas tampaknya masih kurang bagi Indonesia untuk masuk ke 3 emas dengan total perolehan 42 medali emas hingga kamis malam. Terpaut 12 emas dari Thailand yang mempati posisi ke 3. Adapun persaingan 3 emas semakin ketat, untuk menang berhasil mempertahankan posisi puncak dengan 57 emas, Kamboja kembali ke urutan kedua setelah sempat tergelintir ke posisi ke 3 pada kamis siang. Dengan perolehan total 56 emas pada kamis malam, sang tuan rumah hanya berjarak 1 emas untuk kembali menghuni posisi teratas. Inilah kelas main perolehan medali SEA Games 2023 Kamis 11 Mei 2023 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari Tempo.co Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!